hai 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 bagaimana pas lagi YouTube beribu-ibu-ibu yang pagi saya para box saja Katraya Apsi apa kabar kalian semuanya sekarang gua mau bikin video singkat aja Aduh pape ibu hamil memang suka gitu suara aku lagi bindeng-bindeng batuk pilek gitu kan sekarang aku memujau pertanyaan kalian Kak keputihan ketika hamil normal atau enggak gitu kan ya dan bagaimana membedakan keputihan apakah ini keputihan atau ketuban rembes Oke jadi kemarin di usia kehamilan gue berapa ya 20 weeks atau berapa pokoknya masih sekitaran segitu gue kaget karena tiba-tiba ketika gue lagi beraktifitas gue merasakan ada sesuatu cairan yang keluar dari kemaluan gue sert gitu gue berasa gue mengeluarkan sesuatu gue langsung lari ke WC begitu gua cek iya underwear gue panty gue telah dalam gue dalam kondisi basah ada sebulat gini basah gitu terus gue langsung hubungin dokter gue bidan gue gitu kita ada aplikasinya jadi kita langsung bisa ke-reach mereka gue bilang gua kondisinya begini itu eh telah dalamnya gua foto gitu ya agak menjijikan ya tapi mereka ini hal yang biasa buat mereka gua foto gua kasih tahu terus dia bilang datang sekarang juga akhirnya aku datang ke ke klinik ada tiga tes apa empat tes gitu ya pertama tentu gua di cek urin kedua di cek dalam gitu gua suruh ngangkang dia pakai spatula and the gang di cek dalamnya dipastikan itu bukan ketuban terus ketiga dia cek secara lab gitu ya diambil cairannya dipastikan PH nya itu bukan ketuban gitu ya jadi setelah di cek ternyata itu adalah keputihan bukan ketuban gitu ya jadi tidak ada ketuban rembes pada saat gue dilarikan ke rumah sakit tersebut ke klinik tersebut gitu ya ya dia membedakan apa ya kalau keputihan sama ketuban sebenarnya kalau di Indonesia tuh ada kertasnya gitu loh ada kertas apa gitu gua lupa ya waktu itu waktu di kehamilan pertama di usia kehamilan 33 atau 35 weeks gue ingat ini pernah terjadi tapi waktu terjadi sampai rembes ke kasur gue sama kurang lebih segitu juga terus dicek ternyata bukan ketuban juga yang rembes ternyata keputihan atau cairan biasanya keputihan yang bentuknya cair atau bedik atau saking besarnya kehamilan lu lu nggak berasa atau daya kontrol lu nahan kencing tuh susah jadi keluar suka keluar air seni air kencing lu gitu ya Nah gitu terus kalau misalnya keputihannya itu yang kalian tahu mungkin keputihan warnanya kayak agak ada sesuai dengan namanya ya putih kayak agak putih susu ada apa namanya lengket apa gimana tapi keputihan yang gue alami kemarin itu putih kayak kayak air putih bening gitu ya konsistensinya segala macem sampai gua cium dia nggak ada bau segala macem gitu terus akhirnya intinya terverifikasi itu bukan ketuban jadi kalau ini sampai terjadi sama kalian kalian jangan takut jangan ragu untuk segera ke bidan atau ke dokter kalian untuk memastikan kondisi ini bukan ketuban karena kalau misalnya ambit-ambit ketuban kalian rembes itu bahaya gitu kan ya jadi harus segera dilakukan tindakan sesuatu gitu ya gua nggak tahu tindakan apa karena gua bukan dokter dan bukan orang yang berkapasitas di bidangnya untuk ngomong oke gua cuma ngasih tahu kalau misalnya keputihan memang hal yang biasa dalam hal suatu kehamilan baik di trimester pertama trimester kedua maupun ketiga kalau gua pribadi di trimester pertama itu keputihannya banyak banget gua sampai berkali-kali ganti telan dalam pastikan jangan maksudnya gini kalau udah basah lembab lo ganti tetap jaga higienitas bagian kemaluan kalian gitu tetap dijaga jangan sampai nanti ada bakteri terus keputihan aja di berwarna berbau wah itu malah bahaya nanti buat janin kalian gitu ya jadi keputihan selama tidak berbau tidak berwarna tidak gatel tidak sakit kalau kalian kencing tidak nyeri segala macem masih oke tapi lagi-lagi jangan lupa setiap kalian kontrol tanyakan dan konsultasikan ke bidan ke dokter kalian supaya mereka tahu kondisi kalian oh si ini tuh keputihan loh keputihannya begini-begini-gini biar mereka tahu tuh ada apa namanya red flagnya sampai sejauh mana ini normal dan sejauh gimana ini enggak normal gitu ya terus juga tadi udah bilang keputihan itu normal sering terjadi di ibu hamil kemudian di trimester kedua gua pribadi trimester kedua akhir-akhir ya kebuti keputihan udah jarang terjadi maksudnya gua bisa notice kalau di underwear gue di tanah dalam gue cenderung kering nggak ada keputihan kayak waktu separah di trimester ke pertama tapi mulai trimester ketiga sekarang juga trimester ketiga usia 35 weeks gitu ya wah balik lagi banyak balik lagi banyak dan gue deg-degan yang tadi gue bilang tetep walaupun misalnya gue tahu dan paham dan mengerti namanya ibu hamil deg-degan itu pasti terjadi dan hal yang lumrah ya ibu-ibu ke kayak mulai banyak lagi dan tapi gue selalu kontrol kalau ketuban rembes atau pecah itu biasanya dia keluar terus walaupun perlahan tapi pasti dia keluar terus ngalir terus pelan gitu ya jadi dilihat volumenya juga volumenya juga kalau misalnya terlalu banyak dan paham kalian itu langsung ke rumah sakit nggak usah nunggu besok atau apa langsung ke UGD rumah sakit telepon dokternya atau bisa hubungin dok bidan apa segala macem ya gitu jadi volume daripada cairan yang keluar dilihat berwarna atau gimana di 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 observasi jadi ketika kalian tanyakan sama dokter atau kalian dokter atau bidan tanya kalian bisa tahu jadi dokter bisa paham gitu kondisi kalian begitu gitu geng gitu ya jadi intinya tapi banyak juga ibu-ibu yang benar mengalami rembes gitu ketubanya rembes gitu ya karena kalau ketubanya rembes si bayi kan nanti nggak ada ketubanya itu bahaya jadi harus dilakukan tindakan medis tertentu yang gue juga nggak tahu gimana jadi kalian harus aware terhadap kondisi kalian setiap hari gitu kan ya kalau memang volume dikit dan itu masih keputihan dan kalian udah memastikan itu keputihan bagus tapi kalau kalian memang belum tahu itu keputihan atau belum baru bukan baru pertama kali mengalami hal itu silahkan langsung tanya dokter sama bidan kalian gitu biar kalian juga di edukasi lebih jelas Oh ini keputihan ini bedanya keputihan ini bedanya ketuban rembes atau ketuban pecah ada ketuban pecah dini gitu kan ya gitu geng ya jadi kalau ketuban pecah itu atau rembes terus volume lebih banyak dia cenderung ngalir terus ngalir terus ngalir terus kalau keputihan cuman sekali sentet gitu misalnya kalian berasa ataupun kalian nggak berasa mengeluarkan suatu cairan dari bagian kemaluan kalian tapi udah gitu sekali aja terus nanti ganti panty lagi kalau misalnya ketuban rembes tuh dia cenderung apa namanya terus gitu keluar 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 yang gue tahu gitu ya oke jangan lupa di like di komen di subscribe video aku kalau kalian suka dengan video video singkat pertanyaan kayak gini sampai ketemu di video Fasarika berikutnya bye bye Terima kasih.